hai 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 lagi berapa saling youtuber di berlangganan bagian Jepang lompok segala ya asyik Hai guys apa kabar kalian semuanya sekarang aku balik ke kalian semangat 45 padahal udah setengah lima hahaha Oke kali ini gue mau bahas tentang tips bagaimana kita menjaga imun tubuh kita supaya tetap kuat itu mata gua kok agak beler merah gini pada budapaknya lipstick dan pakai anting biar terlihat fresh Oke jadi tips bagaimana kita meningkatkan sistem imun tubuh kita gitu ya disclaimer dulu ini bukan video endorsan dari brand-brand yang gue sebutkan di sini ini pure honest review daripada gue penggunanya sendiri gitu ya kalian mau beli dimana aja terserah produk ini gitu ya Oke jadi tips yang pertama pastinya olahraga dan gue nggak suka olahraga Yes I know gue kagak suka juga olahraga gua juga gitu ya Nah jadi bagaimana masyarakat satinya gitu ya adalah dengan banyak bergerak olahraga enggak harus fitness lari atau apa yang penting bergerak kalau di gue adalah jaga anak hahaha jaga anak berus rumah dan juga jalan kaki jalan kaki itu paling ampuh banget dan paling menyenangkan sebenarnya jalan kakinya boleh dimana aja boleh keliling kalau gue karena tinggal di di apartemennya keliling apartemen keliling parkiran keliling lapangan bola ataupun gue keliling kolam berenang gitu jalan kaki aja mau di rumah dalam rumah juga boleh dimana aja yang penting lu jalan kaki bergerak gitu ya ya nggak harus lama-lama satu jam dulu kalian mulai dulu aja at least kalian non-stop misalnya jalan kaki 10 menit jangan kalau jalan sebentar atau gimana atau misalnya kalau gue nih kalau ngambil paket ke basement biasanya gue naik tangga walaupun ada lift gue naik tangga biar apa biar gue banyak bergerak gitu ya pertama olahraga udah deh nggak ada yang ngalahin lu buka jurnal semua makalah tentang kesehatan pasti untuk meningkatkan imun tubuh harus olahraga gitu ya kalau nggak suka olahraga tadi gue bilang at least lo jadi aktif seaktif apapun diri lo sebisa lo aktif gitu kemudian yang dua adalah konsumsi makanan yang bergizi udah tahu Elva konsumsi makanan yang bergizi ya iya gua cuma ngingetin aja makan enggak harus mahal tapi bergizi masak sayur tahu tempe telur itu bergizi karena semuanya protein protein hewani protein abadi gitu ya misalnya dalam satu piring kalian enggak harus makan lima empat sehat lima sempurna gitu ya at least kalian makan pagi bubur bubur ayam misalnya ya kalau gue bisa bubur ayam atau nasi uduk nasi udah udah ada nasi ada telor ada tempe kemudian juga ada apa ya biasanya gue nasi nasi pakai bihun nasi bihun telur tempe orek sama kerupuk at least kan ada nasi ada telur ada tempe itu protein semua bagus makan siang biasanya gue nasi sama ayam karbohidrat sama apa namanya protein hewani kemudian sayurnya nanti ada misalnya pecel ada toge atau apa gitu itu buat tambahan aja makan malamnya biasanya misalnya gue nasi padang nasi padang tidak harap enggak enggak selamanya jelek sih menurut gue kalian batasin aja jangan lo makan setiap hari otak ataupun kikil gitu kan ya kalau gue biasanya makan nasi padang gue enggak suka yang terlalu bersantan sampai becek banget ya ada sedikit aja tapi misalnya gue pilih lauknya telur dadar atau rendang atau misalnya maksudnya apalagi ya dia ada ikannya juga gitu ikan kemudian juga ada sayur kalau di tempat nasi padang tempat langganan gue dia gue suka nggak pakai nangka kalau gue karena gue ada emah gitu ya sama lambung kemudian gue suka pakai toge dia ada toge kemudian juga dia ada sayur singkong gue pakai itu yang banyak gitu jadi pokoknya sehat aja yang penting bergizi gitu ya nggak selamanya harus nggak goreng-gorengan nggak santan-santan enggak kita tidak lagi diet biar kurus atau biar apa yang penting makan secukupnya ya kemudian konsumsi vitamin vitamin C apapun itu bebas terserah kalian monggo silahkan beli merek apapun itu dan nggak usah yang terlalu banyak banget vitamin C nya karena kasian nanti pencernaan lo mencerna segala macem ginja lo apapun apapun organ-organ tubuh memecah vitamin C lo itu nanti bakal dibuang memang sih lewat urin tapi nggak bakal keserap semuanya jadi konsumsi secukupnya aja gitu ya kemudian kemarin ini kalau kalian cek video gue sebelumnya yang masalah apa ya kalau gua nggak salah lima apa namanya limas klinik tumbuh kembang anak atau pakai sebelum ini persis deh gue tuh jelas lagi batuk-batuk pilek lagi bindeng parah nah ketika itu gue nggak berasanya cuma tiga hari terus hilang biasanya kan kalau misalnya kalian mau flu batuk pilek gitu ya nelen ludah sakit hidung mampet gitu ya dilanjutkan dengan tiba-tiba ngocor deres gitu ingus kemudian juga batuknya jadi berdahak nah gue kaget-kagetnya adalah nggak sampai fase itu tiba-tiba cuma nelen ludah hidung mampet satu gitu ya terus gue konsumsi madu konsumsi propolis konsumsi lemon segala macem tiba-tiba plus meditasi gitu ya tiba-tiba gua nggak sadar dia tiba-tiba hilang loh serius padahal kemarin gue sekeluarga tela gue ruut tuh lagi batuk pilek parah banget dan kita nggak sampai siklus yang parah cuman tiga hari sembuh gitu aja kemudian yang berikutnya karena tadi gue udah kasih spoilernya adalah gue mengkonsumsi madu-madu kalian pilih madu yang bagus tentunya ya gue ya gue bukan meremehkan madu yang dijual di pasaran dengan harga murah tapi lo tahu sendiri madu kan basicnya ya madu gitu ya lu dari jaman dulu gue tahu kalau madu asli adalah mahal gitu itu pasti karena kayak ada harga ada barang lah ya kalau kebanyakan kalau murah biasanya kalau kata maka gue jaman dulu itu gula oke anyway gue lagi pakai madu ini Clover Honey madunya super enak nggak bikin tenggorokan batuk gitu kan kalau terlalu manis bikin nyeket di tenggorokan nggak enak ya gue konsumsi madu ini satu sendok makan aja Kela juga makan ini karena Kela udah dua setengah tahun sekarang ya jadi ini boleh dikonsumsi ya satu tahun keatas ya seperti biasa ya satu tahun ke atas katanya sini bisa 6 bulan ke atas tak anak 6 bulan bisa konsumsi ini tapi gue sih lebih menyerangkan satu tahun ke atas aja kita ambil rata-rata internasional satu tahun ke atas konsumsi ini ruut juga konsumsi ini gitu ya ini madu sebenarnya kalau misalnya lagi batuk pilek nggak enak badan gitu kayak itu gue campurkan pakai air anget jadi lo masak air anget lo masukin satu gelas gitu kemudian lo masukin satu sendok ini terus gua peresin lemon kalau kalian nggak punya lemon gitu ya kalian bisa tambahin si yang living ini lemon yang ini ya kalian bisa tetesin misalnya si lemon ini 12 tetes kemudian satu sendok si HDI clover honey ini nah ini harganya 450.000 yang gue pegang tapi tenang aja geng ini abisnya lama abisnya lama terus dia padat banget tik banget nggak kayak madu-madu yang dijual di pasaran ini kebetulan aku masukin ke freezer tuh aku masukin ke freezer masuknya kulkas ya masukin ke kulkas bukan yang bagian beku dia tuh agak tumpah dia kental banget gitu ya ini pokoknya oke banget menurut gue si clover honey ini ini buat kesehatan kalau kalian yang punya mah batuk pilek apalagi perokok gitu kayak gue dan suami gue gitu ya konsumsi ini bagus banget ya tidak bisa memulihkan banget ya lo tahu lah ya merokokan nggak baik tapi at least bisa membantu menjaga stamina stamina lo gitu ya konsumsi ini anak kecil emak anak bapak nenek-nenek apa segala macam konsumsi ini baik buat pertumbuhan anak kita kalau misalnya dia masih kecil buat kita bagus buat lambung buat pencernaan buat daya tahan imun ini bagus banget ini produknya sebenarnya produk Amerika tapi diproduksi di New Zealand dan ini bisa jadi pengganti gula misalnya lo suka ST manis gitu buat temen-temen yang VCO yang sel flurry kecil-kecil yang susah hamil bisa konsumsi ini ini bagus juga buat apa namanya kesuburan jadi kalau misalnya suka ST manis tapi karena pko itu kan nggak boleh konsumsi gula terlalu banyak kalian bisa pakai si madu ini ya nah ini tuh pure madu asli bener-bener madu asli cuma dia ada tambahannya be pollen 0,3% 99,7 persennya adalah honey honey clover honey madu clover gitu ya diproduksinya di New Zealand dan ini produk Amerika dan adek gue kan si Michelle tinggal di Amerika dan di Amerika sendiri banyak banget dijual ini kalau kalian di luar negeri pun bisa beli ini lewat website atau lewat apa nah kalau kalian mau beli produk ini bisa langsung DM gue di Instagram at cerita Elfa atau komen di bawah nanti gua akan bales atau gua kasih kontak adminnya gitu untuk beli clover honey ini harganya ini segini 450.000 gue nggak cuanin tuh 450.000 gitu ya dan ini itu bisa abisnya bisa berapa bulan ya ini udah lama ya kita nggak bisa bisa udah beberapa bulan dan gue makan amakan gun gua sama Ruth minum kayak satu sendok makan sehari gitu Wah kalau kalian pikir gua Elfa dagang jualan ya jualan nggak jualan sih sebenarnya produk ini jadi gua beli-beli produk ini adalah otomatis ketika gua beli sebenarnya gua pure pengguna jadi kagak ada yang beli produk ini sama gue sebenarnya gua hanya membantu kalian kalau takutnya kalian takut beli luar nggak asli atau gimana kan jadinya rancu gitu ya mending kalian beli sama gue gue pastikan langsung dari distributor resminya sekaligus sebuah dagangnya bantu-bantu lah Mami Kela disini ya jadi kalau kalian beli disini pasti kalian langsung otomatis jadi member setelah beli di gue jadi member kalian bisa langsung beli lewat website kapan aja dimana aja gitu ya plus ada potongan harga harga resminya maksud gue harga apa namanya harga member harga member kalian bisa beli ini OHDI boleh yang living boleh gua hanya pure pengguna tapi karena gue jadi pengguna dan jadi member kalian bisa beli sama gue nanti kalau misalnya kalian udah beli sama gue terus kalian mau dagangin produk ini sebenarnya bisa banget ataupun mau pure pengguna kayak gue juga boleh banget gitu ya saling bantu-bantu aja namanya juga buat jaga kesehatan anyway kalau kalian nggak ada lemon ini kalian bisa pers aja lemon jeruk lemon biasa kalau gue biasanya suka satu iris lah kayak gitu gua pers gitu ya kemudian daya tahan tubuh gue penting tapi anak gue lebih penting karena menurut gue anak gue itu masih dua tahun masih riskan banget ringkih banget apalagi kalau kita masih sadar ya pakai masker kalau anak gue umur dua setengah tahun kadang pakai masker bertahan satu menit tapi turun-turun atau dicopot segala macem untuk itu gue harus punya perlindungan ganda salah satunya minum eh minum ya makan sih ini namanya honeybee pollen ini ada kandungannya ada polennya dan juga ada madunya ini khasiatnya untuk membantu memelihara kesehatan di minum satu sampai dua tablet sebelum makan pagi atau setelah bangun tidur gitu setiap pagi setelah bangun tidur nah jadi ini pakai ini konsumsinya ini buat anak kecil ya guys ya nih ini jadi kayak tablet cuman di punya tablet punya jadi kalau banget jadi buat teman-teman yang punya anak yang nggak mau makan madu minum madu atau minum vitamin segala macem bisa dikasih ini jadi kela tuh bilang ini mami mau men mami mau permen jadi karena bentuknya kayak permen gitu ya rasanya sih nggak manis-manis banget biasa aja gitu ya bentuknya kayak gini bisa dikunyah gitu si kela minum ini satu kali sebenarnya nggak satu kali bisa tiga kali karena dia suka banget makan permen kalau bangun pagi pasti misalnya makan ini satu nah kalau mau tidur misalnya rutinitas biasa urut-urut dia main sama dia terus dia ngeliat botol ini mami mau men ya terpaksa dikasih satu dikasih satu mami nggak cukup kan satu mami lagi-lagi-lagi terpaksa lagi dikasih satu udah kalau udah tiga gue batasin udah nggak usah gitu nah biarin anaknya nangis oke anyway dia minum ini dan ini cukup banget menjaga kesehatan tubuh si kela karena bukan berarti kalau gue konsul lo melakukan yang gue share di sini atau minum apa yang gue share di sini kalian itu kebal anti sakit enggak tapi imun lo terjaga seperti tadi gue bilang ketika gue batuk pilek flu recovery gue cepet bahkan gue tidak sampai melalui fase sakit yang sampai lebay banget sampai yang parah sampai yang demam gue tidak demam puji Tuhan biasanya kalau misalnya flu gitu biasanya ada adegan demam-demamnya pusing-pusingnya sakit-sakit ini enggak benar-benar kayak tiba-tiba gue tanpa gue sadari oh iya kemarin gue sakit sekarang gue udah enggak ya terus terakhir ini sih ajaib ya kalian boleh lakukan atau enggak terus terakhir tapi ini review daripada gue terakhir adalah tipsnya meditasi apa tuh meditasi gitu ya jadi meditasi kalau misalnya di badan lo itu kan ada tujuh cakra gitu ya jadi gue lagi mempelajari dari PC yoga kalian nanti coba aku kasih linknya untuk meditasi cakra healing namanya jadi ketika gue meditasi cakra healing di bagian leher tuh ada namanya trot chakra atau apa gue kalau enggak salah jadi ketika lo bersihin cakra lo di sini pas gue bersihin kemarin tuh ya gue batuk-batuk gatal banget tenggorokan gue gue baru sadar gue inget-inget oh iya ya gitu besokannya gue sembuh cuy serius luar biasa jadi tadi olahraga makan yang bergizi minum vitamin kemudian konsumsi madu ini clover honey kemudian juga pakai lemon bisa kalian campur gitu ya di air hangat kemudian juga buat anak kecil ini ada yang bentuknya apa nih honey bee pollen kayak gini ini harganya mana ya harganya ya gue udah copot lagi nanti gue kasih infonya di bawah ya kalau kalian mau ini isinya 60 bisa buat 2 bulan gitu ya kemudian terakhir gue adalah meditasi gitu ya nah kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang meditasi bisa cek video ku sebelumnya ada tip tentang meditasi singkat buat ibu-ibu biar nggak stress biar nggak mumot kadang kalau misalnya lo lagi stress lagi banyak pikiran atau lagi apa kan emosi ya yang kalau emosi yang kena dampak apa anak lo itu nggak sehat juga buat anak lo dan kita sebenarnya mengerti hal itu that's why kalau anak kita tidur kita suka merasa bersalah yes kan anak nggak mau makan kita emosi suami main game mulu kita emosi jadi untuk merilis stress biar lo nggak jadi penyakit biar lo juga relax gitu ya lo butuh ambil waktu 5-10 menit untuk meditasi singkat that's why gue akan share ke kalian lo cek sebelum ini videonya tentang meditasi meditasi oke guys sering-sering meditasi biar sehat jiwa raga kita gitu ya dan juga kalau misalnya kalian pengen misalnya gue pengen punya rumah nah itu bisa dibawa dalam meditasi gitu ya meditasi ini sebenarnya lo berdialog dengan diri lo sendiri dan alam semesta bekerja gitu ya nah tentunya lo tetap berdoa sama Tuhan yes oke guys jangan lupa di like di komen di subscribe dan di share ke semua sosial media kalian kalau kalian suka dengan video ini sampai ketemu di video selanjutnya dadah mwah 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 Terima kasih.